Intro Hai selamat pagi pemirsa ini aku Inga Anugra Dan hari ini kamu akan aku ajak mengikuti aktivitas aku setiap hari setiap pagi Biasanya aku ngegym jadi kalau seminggu itu bisa dibilang 5 kali aku ngegym itu 2 kalinya itu pilates 3 kalinya belai-belai besi Hari ini sih bukan leg day jadi hari ini aku mau total body Persiapan aku Apa ya yang pasti udah jelas Air putih udah harus Nanti bisa diisikan refill Terus ada snack kecil kalau emang aku butuh Dan ini ada deodoran Ada sedikit apa namanya lipstick dan ada ini untuk musik Rasanya itu kalau gak pakai ini kurang nendang Kaos ganti, celana ganti Sama yang pasti juga Sarung tangan ini harus Kalau enggak nanti kita cewek-cewek yang belai besi tangannya kapalan gak mau kan Ini hand sanitizer Oke sekarang biasanya kalau aku udah masuk sini pasti number one kita ke locker room Aku harus taruh tasnya, aku harus ambil handuknya And then baru aku siap-siap kesini nanti aku akan ambil matras Karena aku harus pemanasan dulu Jadi teman-teman kalau kamu pemanasan ya aku akan rekomen kamu untuk melakukan gerakan-gerakan yang dynamic Dynamic warm up Jadi apa sih bedanya antara pemanasan sama cooling down Kalau pemanasan kamu berusaha memanaskan semua joint, semua muscle group dipanasin Jadi gerakannya dynamic, jangan static Nah giliran nanti pas cooling down baru yang static Sekarang kita mau mencoba alat untuk melatih our back Supaya backnya kuat Dan ini harus tentunya semua, semua gerakan itu Aku enggak setop-setopnya bilangin sama teman-teman Harus selalu aktifasi core Core kita ya depan, samping semuanya, sekelilingnya Core-nya harus selalu aktifasi gerakan apapun itu Kalau aku sukanya hari Senin Aku biasanya hajar lower body Kenapa? Karena kan aku kalau weekend enggak latihan Itu my rest day Jadi pas Senin aku hajar lower body Karena muscle yang paling gede tuh banyaknya tuh adanya di lower body Jadi aku hajar Biasanya kalau udah latihan kaki, capeknya banget-banget Jadi aku hajar di hari Senin Karena kan energinya banyak Karena weekend enggak latihan Terus di Selasa biasanya aku ke upper body Either itu shoulder atau back And then Rabu biasanya aku campur total body Dan itu lebih ke kayak circuit training Kayak heat training And then kalau Kamis aku biasanya list Low intensity, steady state, cardio Jadi kayak aku cuma misalnya jalan di atas treadmill 50 sampai 60 menit Tapi slow aja Kayak jalan santai Tapi steady Speednya segitu-segitu aja Jadi itu bisa disebut hari aku active rest Nah kalau Jumat biasanya aku core Sometimes scorenya aku campur lagi sama upper body Percerian tidak ada yang inginkan Dan waktu awal kita menikah Juga bukan melakukan perjanjian peranikah Dengan tujuan kalau sampai cerai atau apa Enggak sama sekali Punya perjanjian peranikah sekalipun Kalau dia istri saya Saya meninggal karena apapun alasannya Semua hasil saya adalah buat istri Ada perjanjian peranikah atau tidak Itu tidak ada pengaruh Semua akan jatuh ke tangan istri Sebagai istri yang sah gitu Kalau dari saya sih ya mungkin karena Apa yang sudah dikatakan ke media ya Semua kebohongan-kebohongan itu membuka mata saya juga gitu Bahwa kok ternyata orang yang sudah 17 tahun bersama saya Kok bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu gitu Banyak sekali hal-hal yang tidak layak dikatakan Saya tidak bilang rumah tangga saya sempurna Tidak ada rumah tangga yang sempurna Karena dijalankan oleh dua insan manusia yang tidak sempurna Tapi tidak berarti juga Semua masalah-masalah internal harus dipublish Harus disampaikan Baik oleh kuasa hukumnya Ya lebih banyak oleh kuasa hukumnya inget sih Info-info yang didapat itu kan Tentunya semua dari istri saya juga Berarti kan sedikit banyak juga Sudah menyetujui apa yang disampaikan oleh kuasa hukumnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!